Kita ke informasi pertama, pemirsa Judaguru Singa perantau asal Sibolangit, kabupaten dari Serdang tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di Papua. Korban ditembak bersama rekannya asal Makassar saat perjalanan mengirim sembako di kampung Nagolait, distrik kenyang Papua. Jenazah Judaguru Singa tiba di kargo 1 Bandara Kuala Namu pada minggu malam 17 Juli 2022, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, dan langsung dibawa ke rumah duka di Dusun Tiga, Desa Sayum Sabah, Kecamatan Sibolangit, Delesedang. Judaguru Singa adalah satu dari sepuluh korban yang tewas akibat penyerangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di kampung Nagolait, distrik kenyang Kabupaten Duga, Provinsi Papua. Jenazah Judaguru Singa disambut isak tangis keluarga dan masyarakat Sayum Sabah yang sudah menunggu di jambur desa. Ibu korban sempat tidak berdaya saat melihat jasad anaknya sudah terbujur kaku dengan kondisi sudah membiru. Menurut Dhani Guru Singa sepupu korban, warga Desa Sayum Sabah yang juga tinggal bersama korban di kampung Nagolait, distrik kenyang Papua mengatakan, sebelum kejadian, korban seperti biasa mengantarkan barang sembako ke kios-kios langganan. Setibanya di kios, korban melihat terjadi keributan, khawatir akan terjadi sesuatu. Korban bersama temannya berputar balik berencana ingin kabur. Saat bersamaan kelompok kriminal bersenjata langsung menembak korban dari belakang. Setelah terjadi penembakan itu, tidak ada berani yang menolong membantu ke TKP. Karena takutnya masih ada, masih ada tembakan susulan. Jadi ada berapa menit baru datang dari pihak keamanan yang langsung masuk ke tempat kejadian dan mengangkat para korban. Begitu. Jadi, saya itu ketemu dengan al-mahrum abang ini. Dia sudah berada di puskesmas. Dia akan berdua. Yang satu, sudah tidak bernyawa lagi. Dia orang timur. Dan yang satu itu, ini, abang saya ini. Kondisi abang kita bagaimana waktu di puskesmas. Dia memang sudah krisis, tapi masih bertahan. Seperti itu. Diketahui korban merupakan anak keempat dari lima bersaudara dan sudah satu tahun tujuh bulan bekerja sebagai penjaga kios karuceria di Provinsi Papua. Eko Endriawan melaporkan dari Deli Serdang untuk Eva Rina TV. Kita keinforma selanjutnya. Pemirsa, sejak merantau ke tanah Papua, judah guru singa belum pernah pulang ke kampung halamannya di Dusun Tiga, Desa Sayum Sabah, Kecamatan Sibulangit. Kepergian judah oleh keganasan kelompok kriminal bersenjata di Papua menyisakan duka mendalam bagi masyarakat Desa Sayum Sabah. Sebagai tradisi turun-temurun, setiap kematian masyarakat Karu digelar upacara kematian. Seperti halnya masyarakat Desa Sayum Sabah, Kecamatan Sibulangit, yang mendapat kabar saudara mereka meninggal dunia di Papua. Acara adat kematian judah guru singa korban penembakan kelompok kriminal bersenjata dilaksanakan di Jambur atau Balai Desa Sayum Sabah dan dihadiri seluruh masyarakat desa. Kepergian judah guru singa meninggalkan duka dalam bagi keluarga dan masyarakat Sayum Sabah, di mana kematian judah guru singa di tanah perantauan karena keganasan KKB. Kepala Desa Sayum Sabah namakan guru singa yang juga merupakan paman korban menyampaikan, selama merantau ke Papua, korban belum pernah pulang ke kampung halaman. Selain korban, ada sekitar 20 orang masyarakat Desa Sayum Sabah yang merantau ke Papua. Di korban memang sampai di kampung halaman itu sudah mulai berliru. Kalau untuk bekas tembakan sendiri, ada sudah bekas otopsi atau seperti apa Pak? Ya, karena terjadi ini memang adalah insiden karena criminal si Papua dari mayat sudah disedulkan dari kinika, dari rumah sakit, dan semua surat-surat, kemudian surat-surat dokumen sudah diserahkan kepada keluarga. Jambat Sibulangit mewakili pemerintah Kabupaten Leleserdang yang hadir saat acara adat, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Duga Provinsi Papua yang telah mengurus jenazah juda guru singa hingga sampai ke Deli Serdang dan semoga kejadian kekerasan KKB dapat segera dihentikan. Jambat Sibulangit mewakili pemerintah Kabupaten Duga Zedazah Zedzuda guru singa dimakamkan di areal perladangan milik keluarga guru singa di Desa Sayum Sabah, Kecamatan Sibulangit. Eko Endriawan melaporkan dari Deli Serdang untuk Eva Rena TV.